hai assalamualaikum teman-teman semoga teman-teman dalam peradaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya ya amin kali ini ikutin aja lah kegiatan mereka pada mau ngapain aja ya ini ada maru sama eci kelihatannya mau siap-siap perebahan bersantai-santai ya kalau lagi anteng gini ini kelihatan ganteng ya enggak usil enggak kencing kemana-mana tuh kan rebahan sosit banget sih kalian lagi rebahan menikmati suasana pagi yang cerah dan berangin sepoi-sepoi adegan apaan ini bojol sama eci koyowong satru wahi si jingetan si jingulon lu 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 terus kwerp nantiru maru melu ngetan apa melu ngulon ngulon itu kebarat ya teman-teman dan akhirnya si maru pun juga ikut kebarat tapi nyelenehnya guling-guling nggak karuan padahal kemarin udah pada habis mandi sekarang guling-guling di pasir hadeh hadeh ngekeik tak karep mukonulah ru maru wow wis lah mutung aku naknu berjemurnya pindah ke kandang waya rumaru pam pam dan eci biar badannya bersih nanti kita mandi lagi nanti kita mandi lagi untung mandi ini nggak dada ning salon lana mendino ning salon aduh yo tekor kantongku to yo yo eci ini adalah kitten kembang telon yang umurnya baru enam bulanan ya teman-teman tapi badannya memang sudah segede bakor kelihatannya mau menuju jadi sekte kantong beras ketiga amazing selamat menikmati berjemur anak bulu kesayangan ditemani angin yang sepoi-sepoi cuaca yang cerah dan suara-suara burung masya Allah kalau pada anteng gini kan enak dilihatnya baru dilem gitu si bocil udah loncat aja cil bocil kamu mau kemana pasti lihat kupu-kupu nih anak inilah kegiatan random anak-anak bulu di tempat aku kalau di tempat teman-teman gimana apakah kegiatannya sama aja habis makan sukanya rebahan tiga sekte kantong beras lagi asik berjemur wow 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 berjemur sambil menguap-menguap kebiasaan si kantong beras pampam ini setelah kedua kakaknya yaitu pampam dan maru selesai berjemur dan kembali ke kandang akhirnya bojil dan eci bermain di taman depan rumah dilihat-lihat memang benar ya badannya si eci ini memang gembrot sekali lama-lama badannya bisa nyalip kakaknya si ucil untuk mereka berdua ini sebenarnya sama-sama jahil di saat adiknya anteng kakaknya jahil di saat kakaknya anteng adiknya gantian yang jahil sehat-sehat terus ya anak-anak bulu kesayangan selamat menikmati mungkin sampai disini dulu ya teman-teman untuk video kali ini jika kalian suka bisa bantu like, komen, dan subscribe agar aku lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya wassalamualaikum wr. wb